Lainnya saudara, Polrestabes Medan Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran 68 kg narkotika jadi sabu yang dipasok dari Malaysia. Saat menggagalkan upaya peredaran narkoba ini, polisi terpaksa menabrak mobil pelaku dalam aksi pengejaran. Visual yang Anda saksikan saat ini saudara adalah sesaat setelah polisi menabrakkan mobil yang dikendarai dengan mobil pelaku di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dari dalam mobil, didapati tiga karung berisi puluhan bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas ke dalam bungkusan teh dengan berat total mencapai 68 kg. Sabu dibawa dua orang yang menurut rencana akan diedarkan di Provinsi Riau. Barang bukti ini, ini kita duga dari, tepat dari luar, barangnya dari Malaysia. Ini untuk PKP penangkapannya sendiri, diduga barangnya akan dikirim ke Riau. Jadi perjalanan kita tangkap di Labuan Batu Utara, di Labuan. Nah ini tentunya hasil pengembangan juga dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya di Polrestabes Medan. Terima kasih. Terima kasih.